Array itu, unique element itu adalah algoritma yang ngetes apakah elemen-elemen di dalam array itu semuanya berbeda, semuanya unik. Kalau misalnya isi array-nya itu semua elemennya beda-beda, itu saya akan return true. Tapi kalau ada satu aja yang sama, saya langsung return false. Makanya kalau kalian lihat perbandingannya adalah if AI sama dengan AJ kalau saya sama sebelah saya itu ternyata sama, yaudah, berarti gagal. Berarti array itu tidak mengandung nilai yang unik atau yang berbeda satu sama lain. Itu tentang algoritma ini. Sekarang ini sekaliannya ini yang neset. Bersarang, gitu, literasi. Nah. Ini yang di dalamnya. Jadi ketika kita mau nulis, oke, ininya dululah. Basic operation-nya apa, gitu ya. Basic operation-nya kan karena tadi kita mau nanya, ini sama semua atau enggak sih, gitu ya. Ini pasti perbandingan, kan? Karena saya ngebandingin. Eh, kamu sama enggak sama saya? Ya, oh, beda. Berarti oke, kita masih unik, nih, gitu ya. Coba tanya lagi kira tangganya. Oh, masih beda, masih beda, masih beda. Terus dilup, gitu ya, dua kali. Kalau masih beda, kalau beda semua itu artinya unik elemen. Artinya udah jelas, gitu. Pasti kita sudah curiga, gitu. Maksudnya kita sudah bisa nebak bahwa pasti basic operation-nya adalah perbandingan. Ya, kan? Orang-orang saya mau ngebandingin kok apakah saya sama atau berbeda. Jadi pasti perbandingan. Pasti comparison. Nah, comparison itu kan ini, kan, ya. Apakah saya sama dengan kamu, gitu ya. Oke, nah. Berarti saya akan cari si basic operation itu berapa kali dilakukan di dalam yang floor terdalam dulu. Karena kan ini ada dua, ya. Hijau, terus nanti yang ini yang merah, gitu ya. Karena yang hijau dulu. Lihat aja, nih, ya. Seperti yang saya tadi bilang, kalau floor itu paling gampang. Karena saya tinggal copy-paste ininya aja, nih. Tinggal di-copy-paste aja. Nggak usah mikir lagi, gitu ya. Tinggal bilang bahwa, oh, oke. J sama dengan I plus 1 sampai N minus 1, gitu. Nah, isi basic operation-nya. Sekarang tengah-tengahnya itu operasinya dilakukan berapa kali per satu iterasi. Lihat aja. Ini perbandingannya. Kalau kita masuk loop yang di dalam, perbandingannya berapa kali? AI sama dengan AJ aja, kan? Apakah saya sama dengan sebelah saya? Udah kan, sekali aja dikerjakan, ya, kan, ya. Karena sekali aja, ya udah berarti ini ditaruh satu kali, gitu. Oke. Nah, tapi basic operation yang di dalam sini, yang dilakukan ini, itu dilakukan berkali-kali lagi di loop dengan yang si merah itu, gitu. Makanya dia ada loop di luarnya lagi, gitu. Jadi, hasil penjumlahan dari hasil penjumlahan, gitu. Nah, ini juga sama. Sama gampang, ya. Ini tinggal copy paste aja. Nah, tapi ini hati-hati, ya. Ini dia mulai dari I sama dengan... I sama dengan 0 sampai N minus 2. N minus 2. Sudah, gitu ya. Jadi, nih, apa namanya, representasi matematikanya. Dari 4 yang begitu tuh representasinya begitu aja. Sekarang kan kita hitungan. Ada pertanyaan. Nah, ini ya, yang faster way ini kan, ya. Nah, katanya, katanya, gitu ya. Sama tuh ya, yang ini ya, yang merah ini. Nggak kelihatan kali-kali ini. Lacer. Nah, ini sama kan, ya. N minus J, itu samalah ya. Percayalah, itu sama. Nah, terus katanya, kalau rumus kayak gini, itu berarti gimana caranya? Kan kita punya, itu loh, persamaan yang, ini loh, yang satu tadi. Mana tadi? Yang S1. Nah, ini loh. Eh, ini R salah. Ini yang S1 nih. Coba lihat. Saya copy paste ya. Yang ini. RS1 ini ya. Nah, ini kan bentuknya, coba kalau kalian lihat, itu kan sama nih dengan yang hijau. Sama nggak sama yang hijau? Sama kan ya? Sama lah ya. Cuman, kalau yang hijau itu, L-nya I plus 1, U-nya, U-nya N minus 1. Kan begitu ya? Oke? Jadi, pokoknya rumusnya, pokoknya rumusnya ya, kalau ada satu begini terus di dalam summation, itu akhir, dikurangi, batas akhir ya, yang di atas, batas akhir, dikurangi batas bawah, ditambah dengan 1. Udah, pasti begitu. Jadi, yang hijau ini, ini saya bisa ganti dengan, nanti. Nggak, nanti. Oke. Sampai mana tadi? Oh, yang hijau ya. Jadi, rumusnya adalah akhir. Akhirnya yang mana? Akhirnya yang ini ya, yang atas akhir. Akhir, batas akhir. N minus 1. Jadi, walaupun loopnya, apa namanya, summation-nya ada banyak gitu ya, berturut-turut gitu, tetap aja ngitungnya mah satu-satu gitu. Jadi, dari yang paling dalam dulu, nggak bisa dari yang merah dulu, dari yang hijau dulu. Dari yang hijau ini kita cari, oh, ternyata kita punya nih rumusnya. Berarti N minus 1, akhirnya, dikurangi awalnya, ya. Jadi, akhir, dikurang awal, awalnya kan I plus 1 ya. Berarti I plus 1, ditambah dengan 1. Kalau ditambah dengan 1, mah ada emang rumusnya begitu gitu. Berarti berapa nih? Berarti N minus 1, N minus 1, minus 1 ya, berarti minus 2. Oke, minus 1 sama plus 1 hilang ya. Ini nih, ini hilang nih. Ini, sama ini, kan habis kan ya. Habis. Jadi, saya tulis yang ini aja. Minus I, sisanya aja nih. Terus, minus 1. Begitu ya? Hijaunya. Nah, kalau sudah dapat begini, baru saya bisa menjumlahkan dengan yang merah. I sama dengan 0, N minus 2. Begitu. Terus, gimana nih? Nah, kita pakai rule. Jadi, sebenarnya apa sih bedanya rule sama, ini kan ada formula ya. Formula, tuh lihat belakangnya aja. Formula. yang satu lagi namanya rule of rule ya, namanya rule gitu. Makanya ini R, itu S gitu. S itu summation formula sih ya. Jadi, sebenarnya kita punya modal gitu ya, formula bahwa, oh kalau bentuknya 1 gitu ya, itu nanti jadinya S1. Kalau bentuknya I, itu jadinya S2. Terus, kalian juga dikasih yang 8 buah, itu yang banyak gitu. Itu juga sama gitu ya. Itu tuh, apa namanya, yang ini, yang mana ya? Nah, yang ini, ini juga sama, ini adalah S, ini S2, tadi S1, S2, S3, S4, S5, S7, S8 gitu loh ya. Jadi, ini adalah formula. Jadi, kalau misalnya kita ngelihat bentuk, oh ini bentuknya I kuadrat nih, berarti kita pakai 3. Oh, bentuknya seperti I nih, berarti kita pakai yang 7 gitu. Nah, tapi kan, problem itu kan tidak seindah itu kan, enak banget gitu, kalau problemnya langsung kayak tadi, misalnya, sigma I sama dengan 1 sampai N, terus 1 gitu. Itu enak banget ya, tinggal masukin rumus aja. Kan problem itu tidak seindah itu kan ya, tidak secantik itu gitu. Nah, jadi biasanya, kita tuh butuh, perlu untuk memanipulasi, supaya yang tidak indah tadi, itu bisa jadi, ya bisa jadi indah gitu, bisa jadi cantik, bisa jadi, bisa jadi begini bentuknya gitu loh. Bisa jadi, aduh, panjang nih, kalau jalan ini. Nah, bisa jadi begini gitu. Gimana caranya, bentuk yang kelihatannya acah-cahkan itu, itu kita bawa ke bentuk-bentuk ini, supaya kita bisa ganti dengan itu, NN plus 1 per 2, NN plus 1 per 2, NN plus 1, jadi rule itu gunanya buat itu. Oke, sekarang kita dikasih modal rule berapa lebih gitu ya. Kita dikasih modal rule, mana nih, ilang rule. Nah ini, rule-nya dikasih 2 aja nih, di sini mah ya. Kalau sebenarnya rule, ke macam-macam sih ya. Nah, kita lihat, ada, kalau misalnya ada C kali, sesuatu yang berhubungan dengan counternya, ya, apa sih sesuatu yang berhubungan dengan counternya? Ini loh, ini I ini, ini pasti dia tidak bisa lepas. Kenapa? Karena ini ada hubungannya sama counternya gitu, jadi dia nggak bisa dikemana-mana, dia harus ada di situ, di dalam summation-nya. Sementara C, itu kan nggak ada hubungannya sebenarnya, kan ya? Maksudnya, C itu kan pengali aja, pasti dia itu isinya entah 3, entah 10, entah berapa pun, tapi nilainya itu selalu tetap gitu. Jadi, sementara si A, I ini, ini pasti nilainya berubah-ubah tergantung I-nya. Jadi kan, di kasus pertama, misalnya, berarti C kali I, eh, C kali 1, ditambah C kali 2, ditambah C kali 3, ditambah C kali 4, terus sampai, dikali U, gitu ya, C kali U, gitu, karena U yang terakhir kan ya, 1 sampai I. Sementara si C-nya tuh, selama iterasi tadi tuh, C aja terus gitu kan, nggak berubah-ubah. artinya si C ini tidak berpengaruh terhadap I, gitu. Kalau gitu bisa dikeluarin, ya udah keluarin aja, gitu. Maka, yang tidak ada hubungannya dengan si iterasi yang, ini variable yang jadi iterasinya, itu boleh dikeluarkan. Jadi saya bisa, kalian lihat ya, saya bisa membuat seperti ini, C, C-nya dikeluarkan dari summation, dikaliin, tapi hanya bisa untuk kalian ya, dikaliin dengan itu, gitu, A, I. Nah, bentuk ini, ini jadi bentuk cantik, gitu loh. Kenapa bentuk cantik? Karena ini saya bisa tinggal, bilang yang tadi, yang summation 1 ini, ya si A, I. Ah, bukan summation 1, sorry, yang S2, gitu ya. Jadi si I-nya itu, ya A, I itu kan variable aja kan ya, jadi sama aja dengan, dengan I, gitu. Gitu. Begitu pula dengan yang di bawah, gitu. Ketika saya bilang A tambah B, dan dua-duanya ini ada hubungannya dengan iterasinya, kan sama-sama mengandung I, jadi itu, ya gitu lah ya. Nah, itu kan jadi nggak cantik, karena saya nggak bisa nemu nih rumus yang A plus B, atau A minus, A minus B itu nggak ada. Nah, manipulasilah persamaan itu dengan cara memecah, gitu, jadi kalau plus atau minus itu bisa dipecah. Nah, jadinya sekarang, ini sama ini, saya bisa pakai rumus S2, gitu, dua-duanya. Gitu. Kalau yang ini kan nggak bisa, gitu langsung, nggak bisa. Jadi harus, kita harus memanipulasi. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang tadi. Kembali lagi yang tadi. Nah, yang ini juga nggak ada nih. N minus I minus 1 tuh nggak ada, gitu. Terus gimana dong? Ya udah, berarti kita pecah aja. Gimana cara pecahnya? Saya mungkin nggak akan ikut ini. Saya nggak tahu sini, saya lihat. Kalau di sini pecahnya, dipecah 2 ya, N minus 1. Oke lah. Sebenarnya bebas. Bebas seperti apa ya. Kalian, saya kasih yang lain ya. Yang ini kan dipecahnya gitu, tapi saya kasih yang lain. Tapi sama aja. Jadi kalian lebih kaya gitu. Gini. Jadi, kan kita punya tiga nih. Katanya tadi kalau minus, minus atau plus gitu, kan bisa dibuka gitu ya. Jadi saya bikin tiga kali aja nih. Oke, saya pecah nih. Pertama ini, I sama dengan 0, N minus 2, N, gitu ya, dikurangi, I sama dengan 0, sampai, ini sama terus nih, N minus 2, I, dikurang lagi, I sama dengan 0, N minus 2, 1. Jadi gitu ya. Jadi ini, katanya nanyanya faster way ya. Sekarang saya menunjukkan slower way dulu ya. Nah, kalau kalian lihat ini, ini kan berarti yang ini coba kalian lihat. Ini ada hubungannya nggak sih ini dengan, dengan, dengan si, nggak ada kan ya. Dia M itu ya, berarti N tambah N tambah N tambah N tambah N tambah R gitu, sampai N minus 2 gitu. Jadi, nggak ada hubungannya dengan si I-nya gitu. Artinya, saya bisa keluarkan seperti rumus yang di C tadi, mana tadi yang C. Oke, kelewat. Nah, yang itu, yang R1. Si C-nya bisa saya keluarkan gitu. Nah, Bu, tapi kalau yang ini ya, kalau dikeluarin kan, dia cuma sendiri ya, nanti jadi abis dong gitu ya. Kalau yang ini kan, C-nya dikeluarin masih ada AI gitu ya. Kalau ini kan nggak ada nih, cuma N-nya sendirian. Nah, dalam kasus ini, ini nggak apa-apa dikeluarin, tapi itu dalamnya jadi satu gitu ya. Jadi, ini kan sebenarnya, ini kan kalau, kalau saya mau tulis kan, ini sebenarnya N kali satu kan, iya nggak? Ya, N dikali satu kan hasilnya N kan? Jadi, saya nulisnya gini, N-nya dikeluarin, karena nggak ada hubungannya sama I. N-nya dua, ya, ini kasih nomor deh ya, ini satu, ini dua, ini tiga. Misalnya, sekarang sedang bekerja yang satu ini. Oke, ininya jadi satu gitu. Kenapa? Kan satu juga nggak ada hubungannya sama I. Kenapa? Karena apa? Karena kita punya rumus ini gitu. Kita pakai S1 gitu. Kita punya kan rumus itu ya. Nanti caranya adalah yang seperti tadi ya. Ini kan dia batas akhirnya N-2. Ini karena saya, saya kan ceritanya, saya udah-udah tahu nih ya. Ini berarti N dikali, ini kan sebenarnya N, N, ini N-2. Ininya, kalian cari sendiri ya, saya tidak akan merangkan, karena kalau nggak, kelamaan. Ya. terus per, oke. Ya, jadi saya bisa, tujuan saya adalah membuang si sigmanya itu gitu. Kita dapat hitung-hitungannya. Oke, itu yang nomor satu. Sekarang kita lihat yang nomor dua. Yang nomor dua, itu adalah, nah, kalau yang nomor dua ini mah, nggak usah diapa-apain ya. Udah jadi gitu. i, 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 i. Eh, salah kan saya, aduh, aduh, salah maaf ya. Saya, ini, oh nggak, nggak bisa gini-gini. Saya, saya geser ya. Ini, ini adalah, saya tuh menerangkan yang, saya tulis begini ya. Kalian, kalau saya salah, protes ya. ini tuh, ini tuh, rumus untuk yang, rumus untuk yang ini, yang i gitu ya. Ini, ini. Oh, ini, nah ini. Eh, bukan. Nah ini. Tuh, yang i ya, yang kedua ya, yang S2 ya. M, M plus satu per dua, itu ya, yang i ya. Oke, saya salah ya yang itu ya. Jadi, ini untuk yang nomor dua. Kenapa kok, bu, beda? Kalau yang ini kan, N, N plus satu per dua, kenapa yang ini N minus dua, N minus satu? Karena itunya beda tuh, batas atasnya ya. Itu dapetnya gimana? Tadi kan saya udah terangin ya. Oke. Kalau batas atasnya yang, batas atasnya aja yang berbeda, sebenarnya kalian bisa tinggal, cara cepatnya tuh, tinggal ngeganti si Nnya, jadi N minus dua sih ya. Itu bisa lah. Nah, sekarang yang nomor satu, sorry, yang nomor satu, itu kan ininya satu ya. Itu kan berarti samanya bukan dengan S dua, tapi samanya dengan S satu, lebih gampang gitu ya. Jadi, tadi gimana rumusnya? Ini kan N, ya N, N yang ini ya, N yang ini, dikali yang hijau. Yang hijaunya apa tadi? Akhir, rumusnya kan gitu, akhir, dikurangi awal, awalnya nol ya, terus ditambah dengan satu. Jadi, sama dengan apa gitu? kan berarti kan nolnya gak ngaruh lah ya, jadi N minus satu, jadi N, N minus satu. Gitu ya. Udah sore ya. N, N minus satu. Udah, tinggal yang tiga sekarang. Nah, yang tiga, oke, saya juga gak, gak bisa cuman, ngecaru. Yang tiga apa? Nah, yang tiga ini kan sama nih, ya, sama ini, sama persis rumusnya, sama yang ini. Cuman bedanya dia gak ada N-nya gitu. Tadi, kita dapetnya, ini kan, N, N minus satu ya. Kalau yang itu kan berarti cuma, akhirnya berapa sih? N minus dua ya. Itu cuman N minus dua, dikurangi awalnya 0 plus 1, jadi sama dengan N minus satu gitu. Nah, yaudah tinggal dimasukin. Ini kan ada tiga. Berarti, N kali N minus satu, dikurangi N minus dua, N minus satu per dua, dikurangi N minus satu. Nah, itu kalian, utak atiklah nanti, jadi dapet yang seperti tadi ya. Saya gak hitung sekarang. Nah, terus katanya, daripada begitu, itu sebenarnya ada faster way, begini katanya. Tadi kan ini, kalau kalian ingat, ini adalah posisi terakhir, sebelum saya pecah jadi satu-satu kan ya. Tadi kan, kita dapet yang ini kan ya, sama nih. Nih, dapet yang ini nih kan ya. Dapet yang ini. Tuh, sama kan ya. Sama dengan yang ini gitu. Ya, dibalik lah, N minus satu, minus I sama aja kan ya. Nah, katanya faster way-nya adalah, daripada kita mecah-mecah begini, mendingan dimasukin aja dulu satu-satu gitu. Boleh gitu ya. Jadi, daripada saya pecah-pecah pakai rumus yang tadi, roll yang nomor dua ya. Terus ada cara yang lebih cepat sebenarnya. Ini kan N minus I minus satu. Cara yang lebih cepat gimana? Ya, dimasukin aja I-nya gitu. Coba kita masukin I-nya. I-nya kan 0 ya. Berarti yang pertama kan, N minus 0 minus 1. Berarti berapa tuh? N minus 0 ya. Gitu. Oke. N minus 0 kan berarti N ya. Masih ditulis. Kok N minus 0? N minus 1. Kan N minus 0 minus 1. N minus 1. Ditambah. Kan I-nya tadi 0. Sekarang pada saat I-nya 1. Ini pada saat I-nya sama dengan 0. Sekarang pada saat I-nya sama dengan 1. Pada saat I-nya sama dengan 1 kan berarti N minus 1 minus 1. Kan ya? Berarti N minus 2. Kalau misalnya belum nemu polanya, terusin aja gitu ya. Oke. Sekarang ditambah pada saat I-nya sama dengan 3. Berarti kalau I-nya sama dengan 3 kan berarti N minus 3 minus 1. Eh, kok 3 sih? 2 ya. Dari 1 jadi 2 ya. Kalau lompat ke 3. N minus 2 minus 1. Berarti N minus 3. Terus gitu ya. Udah kelihatan nggak polanya ya? Turun-turun apa? Naik satu-satu pengurangnya. Terus gitu ya. Sampai kapan? Sampai ini kan. N minus 2. Coba kita ngotret dulu di sini. Berarti kan N dikurangi I-nya berarti I-nya N minus 2 kan ya. N minus 2. Kemudian dikurangi 1 gitu. Berarti kan N plus N. Eh, kok N plus N. N min N plus 2. Jadi ya. Min 1 gitu ya. Jadi berapa? 1 gitu kan ya. Ini adalah pada saat I-nya sama dengan N minus 2. Pada saat iterasi terakhir. Iterasi terakhir katanya I-nya N sama dengan. Nah, kalau kalian lihat nih polanya. Itu kan N minus 1 tambah N minus 2. Tambah N minus 3. Tambah terus sampai tambah 1. Itu kan sebenarnya 1 tambah 2. Tambah 3. Tambah 4. Sampai N minus 1. Iya nggak? Ini kita bisa dapat polanya gitu loh. Kalau dibalik, kalau kalian masih ingat. Kalau dibalik ya. Atau kalau misalnya kalian mau lebih kebayang ya. Saya nggak langsung ke N minus 2 deh. Saya mau ke I yang sebelumnya deh. I sebelum N minus 2 kan berarti N minus 1 ya. Jadi pada saat I-nya N minus 1 misalnya. Oke. Kalau pada saat N-nya minus 1 kan berarti N dikurangi N minus 1. Langsung aja ya. Terus dikurangi 1 gitu loh. Eh, gitu bukan sih. Sorry, sorry. N dikurangi N minus 1 ya. N minus 3 ya. N minus 3. Eh, gimana sih? N minus 3. Nanti di sini ditambah I sama dengan N minus 2. Oke. Makin besar ya. Karena makin besar ya. Ngerti nggak? Saya bingung kalian tambah bingung. Jadi, makin ke sana tuh makin besar. 0, 1, 2. Kan makin besar ya? 3, 4. Makanya sebelum N minus 2 tuh N minus 3. Karena kan harus N minus 2 tuh harus lebih besar daripada yang sebelumnya. Tadi kan saya tulisnya N minus 1. Kalau N minus 1 kan lebih besar dari N minus 2. Nggak mungkin adanya di situ gitu ya. Jadi ke sana tuh membesar. Oke. Jadi ininya N minus 3. Jadi saya hitung lagi ya. Ini kalau ininya N minus 3. Gitu jadinya ya. Berarti N minus N minus 3 minus 1 kan jadi 2 kan ya. Ini jadi 2. Ini kan tadi yang ini saya udah ngitung ya. Tadi 1 gitu. Jadi kalau kalian perhatikan itu kan sebenarnya N minus 1 ditambah N minus 2 ditambah N minus 3 ditambah N minus 3 ditambah 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 ditambah. 5 ditambah 4 ditambah 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 3 ditambah 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 1 gitu. Ya. Oke. Jadi makin ke sana tuh makin kecil gitu angkanya. Pertamanya kan Nnya cuma dikurangi 1. Eh selanjutnya kan Nnya dikurangi 2. Makin kecil kan. Nnya eh dikurangi 3. Makin kecil lagi. Nnya dikurangi 4. Makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil. Sampai terakhirnya tuh 1 gitu. Nah, kalau kalian perhatikan, ini kan sebenarnya kita punya rumus yang 1 tambah 2. Kalau dibalik ya. Terus sampai N minus 1. Walaupun kalau rumus aslinya kan sampai N ya. Nah, dari sini, ini saya jadi bisa tahu bahwa ini adalah N dikali N minus 1 per 2. Karena rumus aslinya kan sampai N. Nah, rumus aslinya kan yang ini, yang N plus. Kalau kalian bingung, saya nombor begini deh. Saya tulis bahwa matematikanya ya. Kan kita dapat begini ya. Jadi, kalian tulis nih secara matematika bahwa ini itu sama dengan. Kalian boleh pakai I, mulai dari 1 sampai N minus 1. Terus ininya I. Jadi, sekarang tugas kalian tinggal menghitung yang ini. Kenapa dia disebut faster way? Karena daripada saya ngitung 3 buah ini, kan lebih enak saya hitung satu ini aja. Makanya dia disebut faster way. Kan kita punya tuh rumus I. Rumus I itu yang ini, itu yang di bawah ini. Cuman kalau yang di bawah itu kan mulainya dari 1 berakhirnya M sampai N. Ini kan 1 tambah 2, tambah sampai N gitu loh. Tapi kita boleh nyontek ini gitu ya. Jadi, ini kita boleh nyontek nih. Berarti ini N, N plus 1 per 2. Cuma, cuma ya, ini kan dia kan, nah gitu loh. Yang samanya itu kan cuma sampai sini doang gitu loh. Karena yang ini kan sampai N minus 1. Artinya, persamaan yang ini, yang ini, itu kan mengandung si N gitu. Padahal, di sini saya nggak ada N. Jadi, apa yang harus saya lakukan? Yang harus saya lakukan adalah saya harus kurangi dia dengan N gitu. Supaya pas, nggak kelebihan. Nah, ini kalau kalian utak-atik, itu nanti hasilnya sama dengan N, N minus 1 dibagi 2 gitu loh ya. Yang kalau kalian mau dekati, biar nggak pusing gitu ya. Ini sebenarnya adalah setengah N kuadrat juga gitu. Oke. Faster way itu begitu aja gitu ya. Jadi, kalau kalian sudah biasa mengerjakan, sering latihan. Kan, ketika kalian lihat ini, yang ini gitu. Itu kalian, hmm, kayaknya saya nggak perlu deh mecahin pake roll yang nomor 2. Kayaknya saya bisa deh ini. Kalau saya masuk-masukin, nanti saya langsung dapet nih pake S2 gitu. Gitu ya. Itu namanya faster way. Oke, Agil. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya walaupun beli foto. Baik, Bu. Makasih. Iya.